Teruk pengangkut logistik pemilu tahun 2024 yang akan mengantar alat tulis kantar atau ATK Bernopol P9389VJ Kejepua Saluran Drainas di Jalan Nasional Soekarno-Hatta, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Senin 11 Desember tahun 2023. Warga Rangkas Bitung Nandar mengatakan sopir truk logistik salah masuk jalur karena mengikuti arahan maps mobil salah masuk jalur sehingga Kejepua Saluran Drainas jalan. Sementara Kanit Gakum Satlantas Polres Lebak Hibda Adinugraha mengatakan kejadian truk logistik Kejepua Saluran Drainas di Jalan Nasional. Sekira pukul 10.25 menit pihaknya mendapat laporan dari personal di lapangan. Saat ini, mobil logistik pemilu tahun 2024 masih divakuasi menggunakan mobil derek. Arus lalu lintas di Jalan Nasional Soekarno-Hatta terjadi kemacetan. Arus kendaraan di Jalan Soekarno-Hatta juga diberlakukan sistem buka-tutup karena proses evakuasi mobil logistik yang berada di samping jalan. Jalan Nasional Soekarno-Hatta çok himkansara di Jalan Nasional Soekarno-Hatta terjadi kemacetan.